Mana dukungan buat tim Aura, mana suaranya penuhin di live chat dengan hashtagnya kalian Dengan hashtag yang memang benar-benar khusus dari teman kalian Yes, Aura Fire sepertinya Iya, Aura Fire Oke, ini tim-tim Pro-nya udah pada turun dan sebenarnya untuk Pro Series hari ini Ini sih gue expect banyak banget bakal ada momen-momen fight yang oke banget Karena sebenarnya isi dari 12 tim Pro ini itu tuh finalis-finalis dan juara-juara dari turnamen gede Kita punya Dranix dari juara ESL dan di susul ada Bigetron juga ada dari runner-up ESL tahun ini Dan juga ada RRQ Poseidon yang juara Free Fire Summer League Dan ada hal yang menarik disini Kenapa? Kenapa? Sebelumnya di untuk tadi anak-anak yang Onyx ada Deadly, Amex, Anca dan yang satunya lagi Itu sebenarnya dari Capital Oh dari Capital? Iya dari Capital Dari aswanya Mr. Epong berarti Iya dan kemudian tapi dia dibeli oleh Onyx jadi bergantilah nama timnya dari Capital Miracle jadi Onyx Miracle Onyx Miracle Oke, tapi sepertinya tim ini udah berkurang 2 survivor ya Apakah tim, kita bisa kenalin timnya satu-satu dulu Pak Observer, yuk Dari tim pertama ada tim BTR, hanya 2 orang aja ini PIN Iya, hanya 2 orang tersisa dari tim BTR Dan turun di Shipyard dan Inces Gua sempet main sama Inces dan Inces tuh punya mekanik yang bagus banget sih Terdengar bunyi tembakan sepertinya SFI akan kontes dengan tim yang kita masih belum tahu siapa di sana Ada di Oh dan sudah dimulai saja open firenya oleh Rayleigh, tapi sayang sekali Terkena, oke bener banget, iya SFI lain udah bisa membunuh tim Aura Koje sepertinya Sayang sekali untuk Koje kurang bisa menyesuaikan posisinya sehingga tercidup oleh Rayleigh Terjadi pertempuran di Observatory ya, Fatul melawan satu sepertinya Mana dukungan buat tim Aura, mana suaranya penuhin di live chat dengan hashtagnya kalian Dengan hashtag yang memang benar-benar khusus dari teman kalian Yes, Aura Fire sepertinya Iya, Aura Fire Yes Dan disini kita bisa lihat Star 8 Jenny Lagi jalan-jalan Genjir Genjir, oke Gak kelihatan Dan sayang sekali dari tim Aura Hispon turun di graveyard dan harus kehilangan 2 orang sekaligus Wow Dan yang hilang sekalipun itu orang-orang yang cukup vital Iya Koje Koje dan Ical Ical Oh, Ical pake Seven Seen God Iya, sekarang udah ganti jadi Seven Seen God Oke, Onyx Amex barusan melakukan headshot di sana Hmm, Aura Pilots lagi jalan-jalan santeng Iya, dan dari Lufre Indopred juga sudah harus kehilangan satu orang Satu orang pemain Tampaknya untuk di early game ini pertempurannya cukup berdarah ya Oke Yes, bisa dilanjutkan lagi Gak gil Dan disini ada Yogi Yogi sendiri ini merupakan juara ketiga dari Free Fire Summer League Ini tuh bener-bener untuk prosers hari ini Isinya tuh bener-bener para tim juara semua Monster semua berarti, All Star Dan tapi gue notice ada satu tim yang unik nih Yang gue baru dengar ini dari Aksana Udah ketemu manajernya seperti ya disini Dan kita lihat tim Aksana udah melakukan kontes aja dengan tim-tim yang ada disini Hmm, ada Aksana Kevin Tapi mungkin dia akan lebih hold dulu Akan lebih bijak sih kalau misalnya untuk menghindari war di early Bener banget, karena looting masih belum maksimal Helm dan Vest juga masih belum pada level 3 Dan sudah mulai pik-pikan Pik-pik-pikan gak tuh? Pik-pik, yes Ngintip-intipan Ngintip-intipan aja Langsung aja dipasang Buat teman-teman yang fast hand Segera isi dengan UPGC gratis kita Yes Iya betul banget Hanya di unipin.com Dan jangan lupa buat teman-teman untuk share, like dan subscribe Unipin Gaming Karena semakin banyak subscribernya Yes Giveaway-nya makin gede juga Makin gede Oke, ada pemberitahuan dari Pak Produser Karena kita akan memberikan satu kode UPGC Jadi siap-siap pantengin layarnya, jangan pergi kemana-mana Yes, jangan kedip juga 5, 4, 3, 2, 1 Kode UPGC bisa di-redeem sekarang Ayo silahkan langsung di Sementara ini Covid-19 Oh, Victim Genos sudah memulai pertempuran Di area plantation sepertinya Dan melihat ada glue wall di sana Tapi masih belum mau buka Yes, colek-colek manja aja dari peluru Manjai Oke, colek-colek terus Untuk posisi dari Victim Missport sendiri pun sudah cukup aman di plantation Karena mereka sudah di dalam zona Dan mereka juga sudah dapat obstacle yang bagus Jadi rumah Jadi harusnya mereka bisa hold untuk sebentar Benar banget Tapi tadi ada berita kematian dari tim RRQ Membunuh seseorang Yes, membunuh seorang Lofrey Dari tim Lofrey Oh, dan nice sekali Yogi Cavella berhasil mendapatkan satu orang dari SFI Oke, SFI Kamil membalas juga sepertinya Dan tim EOG sepertinya kontes dengan tim SFI disini Iya, dan oh Wow EOG Cavella terkena knockdown EOG Kids Untungnya ada cover yang baik sekali dari Cavella ya Benar banget Hands Bradet saja Bradet saja Menggunakan M4 Tembak-tembak Manja tapi tidak mengenai apa-apa disini Tidak terkena damage Ya, scooping, scooping, scooping Enggak, scooping enggak Zona Zona sekarang sedang berjalan Dan akan lebih baik untuk IOG untuk segera menyusun strategi untuk masuk ke Zona Betul banget Tapi ini bakal cukup buruk juga sih untuk IOG Karena sudah ada SFI yang bakal nungguin mereka di Zona Oh, siap Udah siap begal Iya, betul banget Nice banget IOG Cavella mendapatkan headshot Headshot ke Kamil ya Iya, ke Kamil Jadi tersisa satu aja ini SFI itu sepertinya Udah pada mati semua Ini waktu yang tepat untuk IOG untuk langsung masuk ke Zona Masuk ke Zona Dan jangan berlama-lama lagi sih harusnya sih Iya Dan kita lihat disini Survivor tersisa 38 orang dengan zone yang cukup besar ini Yes Biasanya kalau misalkan di tim-tim pro kayak gini Zona kecil pun kayak di zona keempat atau kelima tuh Masih bisa sisa 20 orang Wow Seorang tuh kayak bener-bener pertempuran bertempuran banget sih Jadi di zone terakhir emang bener-bener battle royale gitu ya Rusuh sekali Betul banget Tapi ini tumben banget di zona pertama Udah cukup banyak orang yang terkembalikan ke lobby Bener banget Barusan dari BTR ada kembali ke lobby satu Dikembalikan, dipulangkan ke lobby Sama victim Iya, berarti sisa satu aja nih tim BTR Karena emang dari awal sisa dua aja Iya, ada tadi sisa dua Yes, Inces sama si Drex atau siapa itu? Inces Dan Reserva juga tinggal sendirian BTR tinggal sendiri Onyx masih lengkap Masih membantai aja Star Egg Star Egg di kontes Dan sisa berdua ada mobil sudah diledakkan dan terpaksa harus turun Tapi posisi mereka ini berburuk banget Karena mereka di luar zona dan langsung terus saya ditembak Tapi untungnya masih bisa diselamatkan Dia masih bisa merift Masih pakai medkit Masih bisa medkit Masih bisa medkit Bener banget Dan emang ini Oh, nice banget Dari Onyx Wiza Berhasil mendapatkan satu orang dari Star Egg Bener-bener mereka wipe out Jadi Star Egg ini adalah tim pertama yang dipulangkan ke lobby Kenapa dia mengambil sun yang cukup jauh-jauh gini Yang merepotkan untuk lari-lari Looting dulu ya Sebenarnya sih kalau misalkan untuk yang tadi Dia udah tepat banget tuh ngambil mobil Cuma sayang sekali Sudah keburu kegep sama Onyx ya Waduh cukup PR juga ini disini Star Egg Bener banget tadi Pak produser ini bilang Kalau Sentosa ini merupakan pulau bintang ya Gara-gara Star Egg sering mangkal di sana Jadi kurang lebih sebenarnya ini Jadi kontes untuk tuan rumah sama pendatang Dan tuan rumahnya tergusur Tergusur oleh pendatangnya Dan sisi lain Aura Pilops Sudah mendapatkan posisi yang cukup pas Sudah dapat obstacle Agak open field Tapi seenggaknya sudah di dalam zona Dan Boom Dari Boom sendiri masih di luar zona Masih main santai Iya di factory lagi jalan-jalan Old Jan Army Groupnya Group GM ya sendiri Old Jan Army Old Jan Army Yes Sepertinya naik mobil aja ini Dari Tim Boom factory menuju ke safe zone Karena ini di map bermuda Sebenarnya di update kali ini Ada penambahan sedikit di factory Apa itu? Jadi ada satu spot yang ditambahkan jendelanya Supaya visionnya lebih luas Jadi factory itu biasanya kurang tepat Untuk dijadikan tempat bersembunyi Untuk stay sementara Sambil menunggu zona Tapi sekarang sudah bisa mulai pakai Karena visionnya pun sudah diperluas lagi Dengan adanya penambahan jendela itu Wow nice juga Jadi ada strategi yang baru Atau meta baru Sepertinya disini Dan untuk Crusher di patch kali ini Pun juga lebih mantep harusnya Karena ada karakter baru itu A124 A124 sendiri itu Dari skill pasifnya aja Dia bakal menambahkan EP Ke HP Jadi kurang lebih sama Kurang lebih sama Kayak buat kamu pakai bonfire Oh nice nice Oke disini Oke kids Sudah menembak-nembak aja Mobil yang sudah lewat Tapi disitu mungkin dia hanya Mengekspos dirinya sendiri Dan hati-hati Ya iog cafe lah Apa yang kamu lihat disana Iog sendiri sudah cukup Cukup baik sih Sudah mendapatkan Sudah mengantongi 3 kill Meskipun harus kehilangan satu orang ya Tapi ini bakal buruk banget buat mereka Untuk di endgame Apabila mereka tidak bisa Mereka bisa mengecek prosesnya mereka dengan baik Oh yes Bener banget Disini victim Genos sama Riz Masih putar-putar aja Di sekitar plantation Menunggu orang yang lewat Dari luar zone Tersisa 33 orang Dilingkaran kedua Bener banget Di plantation Masih santai aja Masih belum ada ini Dan jangan lupa loh Buat kalian yang lagi nonton Dukung tim favorit kalian Dengan hashtag Khususnya Tim-tim kesayangan kalian Contohnya Aura Win Aura Mayan Yes Aura Tapi memang yang ditunggu-tunggu Sahabat ini Dari kemarin Dicariin aura Terus Oke Tapi sementara disini Love Rehalsion Habis beredet Dia langsung jatuh aja Dan Sorry bro Glowol tidak bisa melindungimu lagi Melchior tidak bisa diselamatkan Langsung kembali ke lobby lagi Dan menyisakan Louvre Abid sendirian Dihajar oleh Onyx Miracle Dan langsung saja di kontes Tapi Sayang sekali Louvre harus jadi tim kedua Yang dipulangkan ke lobby Oleh Onyx Miracle Permainan yang sangat baik Dari Onyx Miracle Udah outnumbered gitu ya Mau gimana sih Benarnya udah Memang benar-benar Gak bisa lari juga Disana Iya betul banget Dan sisi lain Ini Boom Jewels Iya Boom Jewels Untuk penonton setia Unipin Gaming Ketika mencapai 200 viewers Kita akan membagi Giveaway Giveaway lagi Giveaway berapa nih Pak Produser Yang lagi bakar-bakar nih Ya dan Btr Inches menjadi launch survivor kita Dari tim Btr Ini posisi Posisi yang kurang baik sih Sebenarnya karena dia lagi Di luar zona Dan cukup jauh Dan belum bisa mendapatkan Kendaraan Yes Dan tambah lagi Zona sendiri juga sudah mulai berjalan Dan Oh nice banget dari SFI Dari tadi Mantekin si IOG Iya Dan akhirnya berhasil mendapatkan Kavel Apakah ada dendam pribadi Sepertinya disini Oke ada pesan-pesan Barusan masuk lagi Di tengah-tengah keseruan game ini Kita akan membagikan 100 ribu UPGC Untuk dibagi dua Setelah mencapai 200 viewers Sementara disini kita lihat Onyx Deadly Sedang berusaha untuk hidup surface Dengan menggunakan Mad Kid Sementara disana Onyx Wizard Membunuh salah satu dari tim RRQ Yop Dan pakai saja itu Terlenggan Oh dan harus kehilangan satu orang lagi Dan dua orang sekaligus Yes Dari Dikil lalu granik sih Duh ternyata Tapi memang posisi-posisi dari 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 tim Sebenarnya kurang baik juga Karena mereka lagi open field Dan habis-habis war Dan mereka disambut lagi Dengan satu tim lainnya Oke gak perlu lama-lama Kita langsung Presen UPGC-nya Di 3, 2, 1 Langsung lihat di layar Sementara itu Arojan sudah membunuh Mendapatkan satu orang dari Fitim baik sekali Dan dari granik Sepertinya sudah melihat Ada satu musuh di rumah Benar banget Disini campuran antara High ground, low ground Dan beberapa building Bisa buat Aneh juga nih pertarungannya Gak seperti biasanya Langsung Dispam blue wall Dan lain sebagainya Iya dan Di open air Untuk timbum Timbum Di posisi dikejar di zona Dan harus Harus menggunakan Mad Kid Dan harus juga lari ke zona lagi Tapi dipantekin Ini harus cepat untuk timbum sih Dan baik sekali dari Dranix Delta berhasil mendapatkan Satu kill lagi RRQ tersisa dua orang Fruksis dan Riza Dari Onix juga tersisa dua Dan ternyata Tim Aksana bermain santai aja Masih full squad Manta Oke Dan di zona sekecil ini Masih 23 orang Ini yang tadi barusan gue mention Kalau misalkan Kalau tim pro Di zona-zona kecil tuh Mereka bakal war berdarah banget Jowel berdarah banget Iyap Gak tau dari mana sudutnya dari belakang Ternyata Hati-hati Watch your step Karena ketika Anda mau ngeras Anda harus berpikir dua kali Di kiri dan kanan kalian Ada yang siap Untuk mengambil kepala kalian Di sana kita bisa lihat Boom Jowel sudah berhasil Mengambil kepala SFI Dan sisi lain Onyx, Wiza dan Onyx Amex Aka mencoba Sekir posisi mereka Masuk ke zona Tapi sayang sekali dipantekin Untungnya masih bisa selamat Reflex global yang sangat bagus Bener banget di sana Oke AWM Udah siap mengincar kepala Dari Dranix Delta Oke Masih ditunggu aja Tapi gak nongol-nongol Yuk Scar Menembak Tong aja Tong bensin Yes Tong bensin Nembak tong bensin Disana Bye Dan Ais berhasil Mendapatkan Satu kill dari Boom Dan boom Harus dipulangkan ke lobby Anjay Ini Tambak Tampaknya Ini tim Aksana Bisa jadi tim underdog Underdog Darkhouse banget Oke gak perlu lama-lama Kita ada Uyuh PGC lagi 3 2 1 Bisa ditampilin Baik Oke tim Aksana Berhasil mendapatkan Satu kill lagi Dari victim Dan mengisahkan victim Dua orang saja Yes Di Aksana ini Juga ada mantan dari Ini ya PG Barak Ada Opa Ada Opa Di sana Dan sepertinya Aksana Udah mulai panas nih Kak Clary Iya Ini udah mulai panas Start slow dulu Tapi dia masih bisa secure Dan Dranix Terisisa 10 orang Di zona sekecil ini Dan Dranix Bakal mengambil Arah memutar Dan baik sekali Dari Aurophilos Hasil mendapatkan Satu kill lagi Tapi untungnya Masih bisa keburu Nge-revive Si Jans Jadi bisa kembali Bermain dengan dua orang Bener banget Disini udah mulai seru aja Iya gak bisa Zona sudah mulai mengecil Dan Ditembakin dari belakang Hati-hati Apakah bisa selamat Disini Sayang sekali Jans tidak bisa diselamatkan Tapi setidaknya Harus meninggalkan Oke Tersisa tiga tim Dranix, Aura dan Aksana Aksana Nih Iya Permainan yang cukup baik Dari Aksana ya Santai aja Iya Langsung ditembak Dari beberapa ini Aksana Sar Masih medkit Untuk mempersiapkan diri Oh ada pelontar disana Dilempar oleh Bion Tampaknya posisi dari Aura Philops sudah terlihat Oleh Dranix Wow gila sekali Dari tim Dranix Udah haus darah banget Langsung tim Aksana Di web out Dan sepertinya Buya untuk tim Dranix Wow Congratulations tim Dranix Permainannya cukup Barbar juga Agresif juga Tapi masih bisa Mendapatkan Buya What a gameplay What a gameplay banget Yes Dan dari tim Aksana sendiri Meskipun tim underdog Tapi ternyata mereka bisa Iya bisa mengikuti pace-nya Dan gak terbawa Kayak harus Gue harus menunjukin kills gue Gue harus Tapi pasti bisa Mendapatkan posisi 3 besar Betul banget Di posisi 3 besar Dengan perolehan kill 5 Oke bisa dibaca langsung Dari tim pertama Ada skornya Dari tim Dranix Rasim mendapatkan Buya Dengan 10 kill Disusul dari posisi kedua Oleh Aura Aura Dengan perolehan 3 kill Di posisi ketiga Ada Arsana Dengan 5 kill Yes Di posisi keempat Dengan 1 kill IOG Dengan 4 kill Onyx Pak boleh kan Turun lagi Oh iya Ada 9 9 kill Boom Berhasil mendapatkan 1 kill SFI 4 RRQ 1 BTR Oh BTR tuh kan hanya bermain dengan 2 orang ya Sepertinya Sepertinya Ada 2 orang yang terpental 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 Jadi terpental 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 Terpental